Kategori Silet Award 2023, kategori vlogger curhat ter-silet adalah, 1, 2, 3. Seneng ya Mam, Mami udah balik lagi ke Jakarta. Seneng banget kumpul, semua kemarin keluarga besar ya. Iya, seneng banget sih. Kayak kita tuh udah 6 kali lebaran, eh 7, 7 kali lebaran. Aduh Mami gak ngitung deh, pokoknya kemarin pas kita kumpul dengan keluarga besar lebaran bareng, aduh bahagianya tidak terlukiskan. Apalagi keluarga kita makin besar ya Mam. Iya. Kalau misalnya nanti tahun depan Torik ada keluarga, eh. Nambah lagi deh tambah gede ya. Masih jomblo. Insya Allah yang terbaik. Mami selalu doain. Tapi aku tuh selalu nyaman dulu ya, pas Mami sering disini tuh. Selalu nyaman kalau curhat sama Mami. Tadi di... Tadi juga di mobil kita curhat-curhat juga. Iya. Tadi kan Mami kesininya bareng Torik. Jadi kita curhat-curhatan deh sepanjang jalan. Kasih tau gak Tor? Kepok. Netat. Dan banyak juga nih Mami narasumber-narasumber. Iya. Yang suka curhat. Nah itu dia. Di vlog orang. Karena hostnya nyaman. Oh. Karena hostnya nyaman. Jadi bikin aduh enak nih kalau gue cerita gitu loh Mam. Iya, iya, iya. Jadi ada vlogger-vlogger yang jago curhat gitu ya. Yes. Jago dicurhatin ibaratnya. Jago dicurhatin. Yes betul. Oke. Nah. Jadi sekarang kita masuk ke kategori nih. Yes. Kita masuk ke... Malam ini. Kategori. Kategori. Vlogger. Curhat Tersilet. Curhat Tersilet. Curhat Tersilet. Siapakah dia? Nominasinya adalah. Kategori vlogger curhat tersilet. Nominasinya. Kita udah terima amplopnya nih. Aku sih sebenernya udah punya jagoan nih ya. Nah. Ini jagoan aku Mam. Wow. Kategori. Kategori. Silet Award 2023. Kategori vlogger. Curhat Tersilet. Adalah. Satu. Dua. Tiga. Denny Sumargo. Menjadi yang pertama dalam hal mencari darah sumber viral. Seringkali trending dengan kemampuan bertanya dan menggali cerita dari tamunya. Pertanyaan kecil namun menggelitik. Membuat kontennya selalu ditunggu semua orang. Denny Sumargo. Denny Sumargo. Saya juga disini. Yang gue juga termasuk terinspirasi banyak sekali karena gue pemain baru di dunia YouTube. Bagaimana caranya ngebangun YouTube yang bisa memberikan kekuatan edukasi bukan hanya entertain saja. Semoga saya masih bisa berjalan di sana. Terima kasih untuk semua kru. Terima kasih untuk Tuhan pastinya. Terima kasih untuk istriku tercinta. Terima kasih untuk mama di rumah. Terima kasih untuk mama mertua. Dan terima kasih untuk semua bintang tamu saya. Saya berharap curhat bang bisa menjadi tempat bukan hanya klarifikasi tapi pembelajaran untuk kita semua. Karena masih banyak kesalahan lain untuk kita coba. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.